Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys ketemu lagi dalam Akuan 30 Dan hari ini saya akan ngajak ngobrol Dengan temen saya yang unik Yaitu Mas Mujirajon Kenapa unik nih? Dibilang unik Karena saya sudah ketemu Kenal sama beliau ini Beliau ini personalizat Jadi kami sudah bersahabat Sudah kayak saudara itu 20 tahunan Tapi baru tahu saya belakang ini Merahasiakan Kalau dia punya kegiatan yang Unik gak kebayang Kegiatannya apa? Mas itu sejak kapan itu rupiah? Kurang lebih 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu Bisa 11-10 tahun yang lalu Nah setelah itu Offline kan Saya cuma gak mau di expose Gak mau apa yang Yang gak enak aja Kalau seperti itu ada kasus aja Kita gak ada yang kesurupan Yang kita bantuin Ya pokoknya seperti itu dari mulut ke mulut Akhirnya ya ada yang tahu Akhirnya bocor ya Ada bocor? Ya udah lah sekali kan bocor-bocor Nah pas pada saat pandemi lagi ini Ya kan masa pandemi ini Apa ya? Saya bingung Kok banyak kegiatan yang Kurang gak bisa bergerak kita Akhirnya kan berbicara Lockdown waktu itu kan Coba deh bikin public public Untuk rupiah online Oh ternyata pembintanya banyak banget Gratis lagi ya Jadi beliau ini rupiah online Jarang-jarang kan ada rupiah online Ini paling canggih nih Karena online ya Dan gratis ya? Kenapa gratis? Karena saya memikirkan Saudara-saudara kita yang Filosoknya yang di daerah Filosok-Filosok Itu untuk berobat itu Kebanyakan ini Ini daerah Filosok ini Yang masalah kita ini Dia sakit panas aja Itu larinya ke dukun Panas aja ke dukun Darah Kalimantan Sulawesi yang Filosok gitu Filosok banget Itu seperti itu Jadi niatnya untuk melawan dukun Bukan loh Niatnya untuk meluruskan naik kita Meluruskan naik kita Luar biasa Ini Pertama kali nanti ke Rukiah masih inget gak? Masih Itu kok tiba-tiba nanti memberanikan diri untuk ke Rukiah itu gimana? Sebenarnya dulu kan saya punya tim Tapi saya baru mau Rukiah Waktu awal-awalnya dulu Jadi tergabung di tim itu atau? Iya saya sebagai lidernya Oh itu lidernya? Lidernya Lidernya Tapi saya belum bisa ngerugia itu Ya kan? Rukiah Nah setelah itu Saya perhatikan Berhatikan Oh kayak gini Seperti ini Nah akhirnya Suatu saat Timnya sudah lepas Sudah bubat Mandiri-mandiri Ada tetangga Tengah malam itu Tengah malam Kesuruhan 12 malam juga dong Tapi gak tau kenapa tetangga itu Ngetok-netok pagar di depan rumah itu Ustaz, tolong Ustaz Kenapa ya? Uh bener ini ada Apa ya? Tolong itu Belakang rumah itu ada kesuruhan Kok saya yang dimitai? Tolong Padahal saya gak tau Dia juga gak tau gitu kan Ya akhirnya Saya datangin gitu Ya lalu kita coba Rukiah Loh Bisa juga ternyata Ya itu karena izin Allah Bukan kata saya ubat Karena Kalau biasa gak Gak ada kelebihan Bisa ngeliat gitu Ngeliat Ngeliat apa? Ngeliat setan-setan Enggak ya? Enggak bisa Enggak bisa Enggak pernah ngeliat setan Ini Enggak pernah juga Enggak Ini setan Setan yang bentuk manusia Jadi karena manusia normal Yang pemahaman saya Nah si manusia normal itu Dia akan bisa melihat setan Yang bisa melihat jian Dalam bentuk aslinya Yang bisa melihat jian Dalam bentuk aslinya Itu bisa Kemudian Atas izin Allah Dia tidak meminta Tapi atas izin Allah Ya Habisnya banyak ya Rasulullah salam-salam Melihat setan Lari misalnya Melihat ketika Pumar Mau lewat Satu tempat Setan yang pernah Nah Sekarang gini Ini kan banyak ya Saya punya beberapa teman Yang juga Merukyah Itu seringkali Setelah merukyah itu Dia Diganggu Sama jinnya Jadi Dia ngelawan gitu Jadi setelah Dia keluar dari Badan orang yang Diganggu Eh dia Nyerang anaknya Nyerang istrinya Itu kan Menakutkan juga ya Anak kita Jadi kenai Gitu Alhamdulillah Kalau saya belum Pertanyaan Yang pertama Yang ditakutkan keluarga Setelah saya Merukyah itu Yang ditakutkan keluarga Adalah Seperti itu Yang ingin bahasnya Adalah Selama Dan sebagainya Dan ini Banyak pengalaman-pengalaman Memang dapat Informasi bahwasannya Mbak Rokok itu Banyak yang Berhuguran Katakan Dalam pasarnya Berhuguran Berhuguran Itu Artinya Sudah tidak Masuk Ke dunia rukyah Karena dia Takut Takut diserang Perukyahnya Tidak keluar dari Dunia rukyah Karena Tahan 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 Dengan serangan Itu Yang ulang Kenapa Tapi Alhamdulillah Karena saya Punya prinsip Bahasanya Saya tidak Mengganggu Jin Tersebut Jadi Merukyah Tidak Merukyah Tidak Merukyah Metodenya Unik Sebenarnya Tidak Unik Tapi Sebenarnya Kita Da'wah Bisa Da'wah Dengan Manusia Jin Itu Juga Perlu Didawah Kalau Jin Masuk Ke Dalam Tubuh Manusia Tidak Usil Islam Itu Dengan Otomatis Dia Akan Sadar Dan Meninggalkan Orang Tersebut Jadi Orang Kalau Kesurupan Itu Yang Masuk Jin Kafir Bukan Jin Muslim Bisa Jin Kafir Bisa Jin Muslim Tapi Kita Tidak Kau Muslim Seperti Apa Kalau Malusia Tidak Kelihatan Muslim Seperti Apa Ada Muslim Htp Htp Jin Seperti Jadi Caranya Ketika Kesurupan Jin Diajak Masuk Islam Kita Diajak Masuk Islam Kalau Diajak Masuk Islam Kita Kasih Iming Dalam Bacaan Quran Itu Bahwasannya Kalau Mungkin Nanti Belasanya Surga Dihati An Al 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 Bukan seperti itu kan Dia tertarik Kalau saya berbuat baik Itu nanti bahasanya Allah akan Masukkan dalam surga Degasih rezeki yang enak-enak Nah itu dia sadar Akhirnya dia pergi sendiri Pengen belajar Islam Malah justru ada jen itu yang Dia Nggak ngepuluhan Karena jengkel Iri dengan manusia Kok manusia bisa lebat Bisa Islamnya seperti itu Saya nggak bisa Tapi akhirnya dikasih tahu Akhirnya saya sadar Ternyata jen juga bisa Bisa menjadi yang soleh Akhirnya dia keluar Terikat lama banget Terikat lama banget Karena termasuk jen khodam Oh iya Luar biasa Tadi yang kita nyebut jen khodam Itu jen apa sih Jenis-jenisnya yang Yang suka ganggu orang Mungkin kayak kuntilanak Atau bedrubo Terus ada yang masuk ke badan Yang masuk ke badan itu kuntilanak atau bukan Kayak gitu-gitu Sebenarnya Punya pengetahuan tentang itu nggak? Sebenarnya Tidak semua jen itu bisa Merasuk ke tubuh manusia Tidak semua jen bisa Masuk ke tubuh manusia Jen masuk ke tubuh manusia Itu punya ilmu katanya Cama seperti manusia Pengen ketemu jen Juga butuh ilmu yang tinggi Nah jen mau ketemu manusia Juga butuh ilmu yang tinggi Karena beda alamnya Beda alamnya Beda dimensi Nah tadi jen yang bisa masuk Itu pertama Satu adalah Permintaan dari manusia itu sendiri Dia kerjasama Yang kedua Jen itu bisa Balas dendam Misalkan contohnya Kita mengeluang air panas Kelobang Atau kembang Jen itu akan dendam Kita nembang pohon Yang kedua itu adalah rumah Jen Dia dendam Jen itu kan pendendam Dia akan mengincar Yang menembang atau keluarganya Yang kedua itu dia akan dendam Kemudian Jen Sihir Kiriman dari orang Kiriman dari orang Yang bersama dengan Dukung Jadi ada tiga ya Ada yang kita Atau bukan kita lah Kita gak pernah ya Manusia Yang manusia panggil Untuk masuk dalam dirinya Ada yang dia dendam Ini juga sesuai dengan Hadis Rasul ya Kalau kita buang air panas Kelobang Oke hati-hati guys Kalau ada Kita mau buang air panas Dipis Di bang pohon Iya sembarangan lah Pokoknya kita gak boleh Sembarangan dengan Alam Apalagi kalau kita Di alam yang bebas Kayak di hutan Atau apa gitu Lebih hati-hati Yang ketiga Kalau memang Dikirim sama jin Dengan Apa sih Sihir Soalnya pertama nih Kok orang manggil jin Buat apa? Ada Pasien dari Lampung Itu Kenapa banyak Pengajian itu Ribuan Karena pertama Dia itu pernah belajar Ilmu kanuraga Nah ilmu Bila diri Tenaga dalam Tenaga dalam kebal Yang gak meman Dipacok dan sebagainya Nah kalau orang Sudah belajar Seperti itu Sudah merakukan ritual Puasa Apa itu Mutih yang berapa hari Itu kan sudah Di luar sunnah Rasulullah ya Di luar ajalan Islam Pasti itu akan digangguh Zikir pun kalau gak pas Sesuai dengan Ajaran Islam Dia juga akan masuk Akhirnya Orang tersebut Yang sudah belajar Seperti itu Itu akan Banyak Istilahnya Kayaknya lubang-lubang Dalam tubuh manusia itu Ya Tubuhnya itu Atau jin-jin itu Bisa mengundang Jin-jin yang lain Masuk Sehingga Gapang masuk Kayak ada pintunya Dia Terima kasih Dia akan masuk juga Termasuk Dia juga dapat kiriman Kiriman juga Dari dugun-dugun Dari Dia laki-laki Dia gak tahu Jendam apa Ada perempuan Yang jendam Gak tahu Sampai umur berapa ini Bermenikah orang Digangguin Supaya gak nikah Memang Itu banyak banget Dikirim dari gun Pada seluruh Jin-jin itu Masuk Loh Kapan datangnya Baru saja Dikirim Dukun Sudah keluar Sahadat sudah masuk Islam Ada lagi Masuk lagi Sadat lagi Sahafanya lucu banget Ini lucu banget Karena udah mau Ajan mahrib Mungkin azannya beda ya Di sini dengan daerah Lampung Mungkin duluan Beda Dulang kita Dulang kita Waduh Ini udah majan mahrib Saya tinggal Tapi saya Saya setelah otomatis Ini belanja kembali nih Lagi Saya setelah otomatis Yaudah Semua jin yang pengen Masuk ke sini Ya saya bilang Keluar Harus sahadat Kalau itu udah Keluar Keluar gitu Itu salah satu ciri kan keluar Keluar Mungkin muntah kan Sadat Dulu terus keluar Ada lagi masuk Sadat lagi Keluar Saya tinggal pergi Video masih nyalain Saya selesai mati Mati kan lumayan ya Ada 5 menit Nggak 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 Saya lihat lagi Loh kok masih Otomatis Sadat Muntah Sadat Muntah Sadat Itu Sampai berapa lama Sudah dilakukan itu Sadat Muntah Sadat Muntah Itu pun belum tuntas Sampai sekarang Apa sekarang Belum tuntas Artinya Masih ada jin yang Nempel di tubuhnya Yang bersarang Di tubuhnya Agak lama mungkin Bukan yang kiriman lagi Bukan yang kiriman lagi Mungkin bisa jadi keturunan dari dulurnya Perempuan berbentas Karena dia masih merasa pusing Ada yang pusing Tapi jauh lebih Enak badannya Daripada sepuluh Sumpunya Banyak berduat Sholat malas Itu kan Nggak punya nafsu Sama perempuan Itu Itu kok bisa badan orang Disetting begitu Itu bisa ya Kita ngomong begitu aja Itu kejadian gitu Si Jinnya jadi Saya juga nggak tahu Tapi Kenapa saya berpikir Seperti itu Kenapa Loh Kok otomatis keluar Jadi pikiran saya Oh ini ternyata bisa disetting seperti ini Akal manusia itu Jauh Lebih bagus Dari jin Jin itu gampang-gampang Di setidaknya Di akalin ya kasarnya Di akalin Padahal jin juga nipu juga Oke Jangan pernah ngerasa Lemah sama jin ya Karena jin itu ternyata Menurut pengalaman Pak Muji ya Akalnya Akalnya rendah Iya Artinya dibilangin kayak gini Dia ikut Menurut Makanya dia Bagaimana terikat banget Karena dia nggak punya alasan yang kuat Dia ikut di dunia kan Suruh kamu masuk ke sini Nanti kamu akan dikasih imbalan Imbalannya cuma minyak wangi Kembang Darah dan sebagainya Itu udah kuat Ikatannya Nggak bisa akan dilepas Tapi kan kita harus iming-iming Itu kamu dikasih apa imbalannya Cuma pengembang Saya kasih yang lebih enak Balasannya lebih enak Tidak pernah saya hipnotis ya Ini aja kamu lebih enak ini susu Sama madu lebih enak Ini makanan mahal Coba ini diminum ini Ya Allah berikan madu ya Allah Diminum tangan saya itu Setengah sadar orang itu Setelah saya luk ya Orangnya itu bisa merasakan bahwa Apa yang ada dalam tangan saya ini Rasanya minumannya enak Belum pernah merasakan Enaknya minumannya Padahal nggak ada apa-apa Di tangan saya Tidak ada apa-apa Ini cuma bilang kalau Ini di tangan saya udah madu Soal susu gitu Orangnya sudah sadar Saya tanya Tadi gimana Wah Ustaz saya merasakan Itu enak banget Oh sudah sadar Masih ingat rasanya Kok bisa kan Kok aneh banget ya Itu berarti setan itu Masuk dalam akal pikiran dia Masuk dalam bawah sadar dia Sampai kemudian Kerekam Kejadian waktu si Set apa Jinnya itu minum Susu-susuan Madu-maduan otak Jadi kan Dia kan merasakan Kedalam pori-pori Masuk dalam aliran darah Sel darah Termasuk ke otak gitu kan Nah sel-sel otak itu Dia pengaruhin Sehingga orang kalau nggak sadar Itu dia mempengaruhi otak-otak kita Sehingga bisa dikuasai Kita dikuasai Orang yang keserbatan Kita pernah dikuasai sel-sel otaknya Jadi keserbatan itu Bahkan file-file-nya itu Bisa dipakai dia File-file ingatannya itu Bisa dipakai Misalkan Dia pernah belajar Baca Quran Dipakai sama dia Bisa keluar Makanya waktu Ngerukia tuh kadang kan Dia juga ikut baca Loh kok Jin ikut baca Jadi ini buat ini ya Saya ingin Teman-teman mendengar ini Agar mendapat frame Bahwa Kalau teman-teman melihat Di Ghibah yang setan ya Video saya sebelum ya Ghibah yang setan Itu kita tuh nggak perlu Takut sama setan Betul ya? Ini satu antelan dulu Yang paling ini Kita nggak perlu Nggak boleh takut sama setan Nah kedua Kalau muncul-muncul Ada yang kayak gitu-gitu Setan yang ganggu Kesurupan Apa segala macem Ini kita juga Nggak boleh takut Iya Cuek aja Berani aja Nah ada pengamal Oh iya Jadi gini Saya pernah merupiah Orang yang Dikirim itu Jin girem Kirman Di daerah Daerah Tangsel ini ya Nggak usah sebut namanya Daerah Tangsel ini Dia dikirim dari Jawa Ngakunya Ngakunya itu sih Raja Gendruwo Raja Gendruwo Yang datang ini Jadi serem banget Oh dia begitu Iya Serem banget Nah ini laki nih Laki Yang itu Perempuan Yang itu Perempuan Perempuan Jadi sama Jin gendrunya laki Yang kayak sama Ada bapaknya Ada Kementerinya Nah pada saat saya rugi ya Saya pegang Saya pakai tangan Sarang 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 Tangan Saya pegang kepalanya gitu Nah si Yang saya rugi itu Berontak Jangan-jangan Pegang Kenapa Ini tanduk saya Loh Tanduk Gendruwo itu punya tanduk Oh gitu Yaudah Tanduknya aku pegang Setelah itu aku patahin Jangan-jangan Enggak Saya patahin Loh 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 Dia teriak-teriak Loh Tanduk saya Yolong satu Yolong satu Saya berpikir Loh Kok bisa Satunya lagi Sekalian Ini lucu Satunya lagi Loh 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 Patah Jadi itu gini-gini Saya patah ini Saya patah ini Saya jadi malu Ini kata si Jindru Bahwa tanduk itu adalah Suatu Kebanggaan Kebanggaan Raja Kalau dia sudah punya Ini ya Malu Sama temen-temennya Akhirnya Ini pengakuan dia Waktu sampai keserbahan Nanti ada cerita Selanjutnya Kok bisa seperti itu Nah Setelah itu Yaudah sekarang Kukunya aku potongin Aku potongin Akhirnya gak punya kuku Dia kan panjang Udah hilang Potonginnya cuma begini aja Iya Potongin juga begini aja Si yang keserbahan itu Aku potongin aja Kukunya gitu Terus dia Ilang Loh Mana kuku Ilang Bulu-buluku pada rantok Bilang gini Wih Serum juga Nah Saat itu kan Susah banget keluar Itu kan kekerasan ya Maksudnya Itu udah ngajak Islam Iya Dia gak mau Akhirnya dilakukan kekerasan Dia gak mau Nah akhirnya Coba Lihat 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 telunjuk saya Iya kan Terus saya kan Di depan mata ini Saya putar tuh Dia matanya ini Ngikutin Terunjuk saya Ini pengenang Nama tadi juga Dia sini Wuh Wuh Ya udah Ikutin terus Wuh Terus Wuh 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 Gak bisa Campur Ternyata gampang banget Itu raja tuh ya Tuh Raja aja bisa dicepoin Tadinya juga ngancam Tadinya juga ngancam Tadinya juga ngancam Tadinya juga ngancam Masanya Adukunnya itu Mau ngirim gula alpi Udah kirim aja Gak dari mati saya juga takut Disini kenapa bisa ngikutin terus aja Saya juga gak tau kenapa saya punya ide kayak gitu Guter gitu kan Matanya ngikutin terus Akhirnya lama Pusing dia Pusing dia Minta ampun Tampun Jadi dia kekunci ya matanya dengan tangan kita Dia gak bisa nolak gitu Gak bisa Ini kayak hipnotis ya Keluar Iya kan keluar Nah Selang berapa hari atau berapa pekan Itu ada orang kesurupan Saya dikasih tau yang yang kesurupan Iya kan yang kesurupan Bahwa asalnya saudara tetangganya kesurupan Itu kesurupan Gendrung Dia ngaku kalau Intinya sudah gak punya Tanduknya ada Tanduk dan buku juga ada Nyampung berarti jin Tanduknya Tanduknya ada Tanduknya ada Jin itu tadi masuk ke orang lain Masa ke orang lain Tapi dia gak panggil saya Panggil aja harus ya Ustaz yang kemarin Udah langsung keluarnya gitu Unik-unik Nah baru saat itu Saya mempunyai pandangan Bahwa ternyata jin itu Sangat rumah sekali Gampang banget Dipengaruhi Gitu loh Dari pengaruhi Kayak termasuk Kalau jin itu Kok susah dia masuk Islam Dia jangan masuk Islam Kita Kita bacakan Ayat Allah Menurut sama Wati wal Or Oh Bacanya terus itu Dia kaget Dia melihat Gini Bengom gitu Ada apa ini Kok bercahaya Gitu Bercahaya dia Ya gak tau saya Gimana merasa Kok terang banget Terang banget Gitu kan Nah Bisa jadi itu Ya Allah yang Yang berikan ya Bisa jadi itu Dia hidayah Akhirnya Coba kalau bacakan ini Ya kan Baca ayat-ayat yang menyenangkan Dia senang Ini apa Ini apa Ini apa Ini Kalau dibacakan Tentang Ayat-ayat yang berkaitan Dengan raka Dia ketakutan 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 Makan Ada yang Dia melihat Oh Apa itu Serem banget Takut 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 Ada orang Bisi Bisa bagiannya Tapi Reaksi Dia seperti itu Reaksi Ketika dirugian Dengan bacaan Yang berkaitan Dengan neraka Itu ketakutan Sekali Akhirnya Silahkan Kamu mau pilih yang Enak Atau yang gak enak Kalau kamu Pengen yang enak Masuk Islam Nanti akan berubah Akhirnya Dia dibibing Bisa sahadat Sahadat pun Kadang dia gak bisa langsung Ada yang Dikunci dia Gak bisa Gak bisa Gak bisa Yang merah Cukup dia ya Gak bisa Gak bisa Dia gak ngaku Mau Muhammad Akhirnya Kita basahin lagi Kita doakan lagi Ya Allah Nisa Kalau dia sudah bisa Udah bisa Udah bisa Udah bisa Udah Ulang lagi Ternyata bisa Nah pada saat dia Udah membaca Sahadat Itu merasakan Keaneh dalam Dirijenya Dia heran Dengan Apa Gak tau ya Kulitnya Atau apanya Itu Tambah Cerah Tambah bersinar Dan memang kenapa Yang tadinya gelap Katanya Tapi kalau sudah masuk Islam Itu agak bercahaya Jadi Jin Islam itu bercahaya Iya Gak termasuk orang-orang Kata jin Kita mempercaya Beli gak ya Tapi jangan Percaya banget Artinya ini penuturan Dari Jin yang Kita temuin Iya Misalkan kita Jadi udah ketawatir nih Banyak kasus Banyak kasus Banyak kasus Cepat pasurku ya Ada orang-orang Coba Ini gimana sih Bercahaya gak Orang itu Oh Gak Gak bercahaya gak Gak bercahaya Gak bercahaya Gak bercahaya Gak bercahaya Gak bercahaya Gak bercahaya Malah orang itu Jadi Benar Ternyata Gak bercahaya Jadi gelap Oh gitu Ada ukurannya gak Dengan Itu Apa Di Ada gak penjelasannya Kalau orang yang semakin soleh Jadi bercahaya Belum ketemu sih Karena memang Al-Quran ini Ya walaupun juga Ada surat Al-jin ya Itu kan Jin itu dengar ayat Allah Terus Wah ini bukan dari manusia nih Ini dari Allah Tapi Belum-belum sampai detail-detailnya begitu Dia akan manusia soleh Itu seperti bercahaya Gak gitu Belum ketemu Dalam kita itu Belum ketemu literatur Mungkin nanti Kalau ada Ustadz atau apa yang punya literatur Apakah betul ya Kalau jin itu melihat manusia Muslim itu Dia akan melihat yang bercahaya Atau gak Ini Ini penjelasan dari Pasien-pasiennya Pak Budi Beberapa Itu seperti itu Jadi kita gak usah takut ya Gak usah takut Kalau jin yang sihir Itu gimana cara Ini Jin sihir Jin sihir ada Jin sihir itu Biasanya Orang Kebanyakan 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 Orang dendam Dulu Cintanya Ini Ditolak Ya kan Sehingga Dia disihir Ya kan Dengan cara Salah satunya adalah Medianya Apakah media Dukul itu Itu dengan foto Ya kan Dengan rambut Dan sebagainya Nah ikatan itu kan Kalau kita menyatakan Dengan buhul Ya Kalau buhul itu Tujuh Tujuh ikatan itu Itu untuk pelet Nah Untuk pelet Nah Kalau Itu Sembilan Ada buhul sembilan Itu untuk Tenaga dalam Biar kuat Orang itu Nah kalau Sebelas Ikatannya Itu untuk Membunuh Sampai 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 Nah itu pernah Ketemu gak Kasus Orang di sihir Sampai 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 Jadi Ist Son Seperti Sampai Sampai Gini Jadi Nah ini kan kadang suka ada ya, di masyarakat kita tuh rumahnya dikasih penjagaan, atau dikasih jimat, atau dikasih apa gitu ya Atau dagangannya biar lari, pakai penglari, ini saya cerita dikit ya, pamuji Saya sering makan, ya namanya Izzatuslom kan sering makan bareng-bareng ya, kalau ada satu tempat makan yang rame gitu kan Wah rame nih, coba kita makan disitu bareng-bareng ya, enak lah biasa Tapi ternyata kata pamuji, kalau dia si restoran itu rumah makan itu pakai penglaris, kerja sama majin Itu dia tuh malam-malam mimpi tuh, berantem sama, dia malam-malam berantem tuh sama majin penglarisnya Itu udah sering ya? Itu beberapa kali, apa ya, kenapa ya, apakah saya nggak baca doa, waktu mau tidur, atau gimana, tapi seperti itu Dia mau makan tempat tidur, nah ini ngerusainya atau menyadarkan masyarakat biar nggak pakai begini-begini gitu-gitu Yang pertama sebenarnya kan agidah ya mas ya, agidah kita harus menguruskan, yang saya sampaikan bahwasannya Menghilangkan jin, mengusir jin, dengan izin Allah ya, dengan izin Allah ya, insya Allah itu sangat mudah Lebih mudah? Lebih mudah daripada meluruskan agidah orang tersebut Oh, ya menguruskan agidah apa, tapi itu kan sama dengan agidah kan, orang percaya dengan hal-hal yang berbau sirip Itu bukan agidahnya mereka, tapi agidahnya nggak benar Nah ini meluruskannya adalah susah, meluruskannya susah Sebenarnya dengan rukiah ini salah satu hidayah sebenarnya Banyak orang-orang yang paham, ternyata, oh seperti ini nggak benar Ini salah satu dakwah kita, orang jarang untuk masuk ke dunia rukiah ini, untuk dakwain mereka, jangan lah Orang ya biasanya pengajian-pengajian ini, tapi setelah itu hilang Tapi ini benar-benar nyata, orang-orang yang sadar Ketemu kasus ya, kasus, sakit Alhamdulillah, ada beberapa yang tadinya nggak pakai jilbab Alhamdulillah, tapi hebat Itu nggak pakai jilbab, diganggu jin juga? Kenapa? Orang yang nggak pakai jilbab itu bisa diganggu jin Lebih mudah diganggu jin Lebih mudah Tuh, hati-hati yang pakai jilbab Ya udah juga orang-orang yang nggak pakai jilbab Pakai topi Alhamdulillah, ada yang belum lama juga dari daerah Sulawesi atau Oh, bukan, dari Padang Dari Padang itu lama Dia tadinya, sholatnya berhentang bentong Alhamdulillah setelah di rukiah Dengan, ya mudah-mudahan jilai Allah bertambah dengan saya Ya kan? Terima kasih ya, sholat alhamdulillah, saya sudah sadar Saya sudah mau sholat Ibadah saya sudah mudah untuk dijalankan Dijalankan, dan kadangnya itu berat banget Sholat itu berat banget Oh, tidak karena itu bergantuan kan? Jadi, dia digabungnya begitu Jadi nggak mau sholat Malah sholat, malah ibadah Alhamdulillah Ada itu kayaknya Apa? Inbox-nya di Facebook itu ada Terus Ya, kamu capai terima kasih Saya, Ustaz, saya mau berbelas gimana? Tolong Ustaz, ya nanti diterima Saya mau ikir pulsa Jangan, go Ya, kalau ada duit, ada rezeki Jadi, ibu infakan saja, dia masih terdekat Atau orang-orang yang lebih butuh, go Gitu Itu jadi tertarik juga mau ngomongnya Gak, gak, gak Iya, iya, iya Gampang, insya Allah Dengan insya Allah, gampang Yang lebih berat malah menguruskan hidup sama kita itu Tapi ini kan sebenarnya ladang dalam juga Iya, iya, iya Pokoknya yang nggak terjamah kan Oleh Ustaz-Ustaz Yang lupa ini Betul, betul Ini kan kadang ya Orang itu yang berat tadi ya Jadi, dia merasa nyaman Punya pengasihan gitu kan Iya Bisnisnya lancar Tiba-tiba dia merasa ada gangguan Gitu kan Ada gangguan jin Udah kita usirkin ya Balik lagi-balik lagi itu ya Kalau dia belum membersihkan jimat-jimatnya Dan menghancurkan jimat-jimatnya Ya susah Susah Pertama yang waktu dihancurkan adalah jimat-jimatnya Jangan salah ya Jangan menganggap Kalau orang berjualan Ya kan Terus dia mau melihat rajin Dengan apa itu Istilahnya Di tulisan-tulisan Raja Raja Sehingga pelaris Pelaris Itu dia punya untung yang besar Bukan Ya kan Ya betul Dia dagangannya Laris untung yang besar Tapi Jangan salah Ini ada kerugian yang berlipat-lipat Yang Kerugiannya jauh lebih besar Jauhnya lebih besar Tapi bukan pada saat itu Oh Bisa jadi anaknya sakit-sakitan Iya Jika jadi keluarganya berantakan Nah kan Bisa jadi Hancur yang lainnya Yang lainnya hancur Ya bahkan tidak bisa dinilai dengan orang Bisa Lah jauh lebih rugi dari itu Iya Yang terakhir adalah Akhidanya Akhidanya udah Bapak Padahal sirik Itu dosa yang Enggak bisa diambuh Kalau enggak langsung tobat pada saat itu Saya dulu punya tetangga Di Solo Itu begitu Orang kaya Tiba-tiba kaya Terus waktu si bapaknya meninggal Maling Enggak nyapa setahun Abis Jatuh miskin Jatuh miskin Jatuh miskin Jadi kalau kekayaan Dengan hasil yang Kurang pas ya Ya itu akhirnya ya seperti itu Enggak berkah Enggak berkah itu ya Enggak berkah terang Orang kaya satu jantung, ubat jantung kemudian ubat penenang jadi dia kalau sudah lepas ubatnya, itu kayak orang gila dan jantungnya juga sakit berubah dan itu seberapa berapa juta, ratus juta dari 8 umur masih mungkin siswa sekali ya, sampai sekarang itu gak nikah-nikah seumuran saya 18 tahun dia tergantungan ubat bukan narkoba ya, obat jantung obat jantung ternyata si jin itu menikmati obat yang dari dokter itu saya tanya kenapa kamu itu mengganggu ini ya saya enak, nyaman, ternang bisa tidur, enak, saya dikasih obat jin yang merasakan itu merasakan nyaman jadi kamu yang merasakan ini ganggu pikirannya, jantungnya iya terus kamu siapa nyuruh saya gak ada yang nyuruh saya menjaga ini ya nah ini kebanyakan kalau kodam itu pertama, dia adalah alasannya adalah menjagai orang yang sejukur padahal bukan menjagai jadi kodam itu bukan penjaga bukan penjaga yang ini kebanyakan merasa enak dibangunin tidurnya untuk sholat malam diingetin itu sholat itu awal-awal nanti cari lengahnya hancur kalian jadi jangan menikmati punya kodam ya jadi sakit itu karena kodamnya iya ganda banyak banget jurnya juga banyak banget oh gitu banyak banget akhirnya karena apa ya sebenarnya kalau saya menganalogikan kalau buah buah itu ada ulatnya ulatnya kita sudah hilangkan tapi buah itu tetap ada korengnya ada cacatnya dan sepertinya manusia itu kayak gitu yang sudah kronis gitu jadi ada beberapa saraf yang mungkin dia sudah lukar udah lakuk udah lakuk banget jadi mentalnya juga masih labil masih labil orang itu labil banget makanya kalau mentalnya labil gampang banget gak bayangin udah di rupiah diajak pemakcik sholat pada sholat Allahu Akbar ngobrol sama jinn oh gitu si orang ini tadi saya tanya setelah sholat kenapa kamu kok mau ngomong pas sholat ada yang ajak ngobrol astagfirullahaladzim jinn kafir tapi tinggal di masjid muslim bisa jadi muslim bisa jadi muslim muslim ya gak benar yang gabungin orang sholat iya di masjid tadi ketemunya masuk di masjid gak tau yang di wbc-nya atau dimana kita gak tau ya tapi orang pengakuan dari jinn itu dia masuk pada saat dia di sholat jadi mau ke masjid tadi tapi mau iya kan di hadisnya juga ada ya rasulullah sallallahu salam itu kan mengajarkan kita buat merapatkan sholat karena kalau gak itu disalah-selanya ada setah atau dia mengganggu tuh kita lagi ruku kayak kentut karena si jinnnya ganggu-gangguin tuh ya jadi kita kepikiran sholat ini kentut apa gak makanya rasulullah mengatakan kalau gak nging baunya dan gak denger suaranya lanjutin sholatnya itu karena gangguan jadi setan itu juga ada yang dia ganggu-ganggu orang sholat oh bisa jadi ini ya tapi setan itu kan sifat ya karena setan itu bisa jadi setan dari bangsa jinn 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 kalau misalnya ada orang yang gampang kemasukan tuh untuk bisa nutupnya gimana caranya jinn 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 jadi młod jinn jinn jadi rajin-rajin ya temen-temen untuk membaca jinn 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 jadi kalau temen-temen merasa ada gangguan Atau kenapa-napa baca itu insya Allah Jadi walaupun dia Cuma begini, ini standar Justru yang standar itu ya Itu yang paling manjur gitu Dan sudah Ijinkan memang jen yang iblis dan setan Memang juga diizinkan Mengganggu Dan memang tugasnya dia itu cuma mengganggu saja Kita mau siap atau tidak siap Kita harus siap Tetap akan diganggu Kita makan diganggu Tidur diganggu Sholat diganggu 24 jam dia tugasnya seperti itu Kita ingat Cengalma berapa jam Nah tadi terakhir nih Ciri-ciri Terakhir terus Ciri-ciri orang diganggu Nah gangguan itu apa aja mas Sebenarnya Kalau me atas saya akan saya share itu Itu ada formnya Diagnosanya Jangan diagnosa Contoh Sering mimpi buruk enggak Mimpi buruk enggak Mimpi buruk itu mimpi Misalnya sering bertemu orang yang sudah meninggal Demikian sering mimpi di kuburan Kemudian sering mimpi Didatengin makhluk aneh Dan itu sering ya Kemudian sering bertemu dengan binatang-binatang buas Dalam mimpi Dalam mimpi Ya kan binatang buas itu apa Seperti anjing Macang Ular Kalan jengking Dan sebagainya lah Dan itu memang Dari Binatang-binatang itu Termasuk Salah satu Binatang yang Jelmaan Jelmaan dan jelmaan Jadi jelmaan jadi binatang-binatang itu Bisa jadi Seperti itu dalam mimpi Kita memang bisa jadi diganggu Diganggu dalam mimpi kita Jel masuk dalam Kemudian mau maaf Jin dalam bentuk mimpi berhubungan Orang yang sering mimpi Bahasa Karena diajak Berhubungan dan hubungan dengan jin Itu banyak sekali juga Beruntung Itu salah satu dari mimpi Yang ada lagi Ya kan ada lagi Satu Selain dari mimpi Was-was Sering was-was Mudah was-was kita itu Masu-was kok gelisah Terus gelisah Kok gak tenang gitu Dan itu juga Salah satu faktor Gangguan Ada lagi Kita budu itu Sering kentut Budu Kentut Sedang-sedang budu Kentut lagi Sedang-sedang budu Kentut lagi Itu sering Itu juga Gangguan Kemudian Kalau sholat Itu jumlah rokaannya Lupa Lupa Sering lupa Sering lupa Sering lupa Sering lupa Sering lupanya Kalau cuma lupa Beberapa kali Dan Pajar Terbaik Makan manusia Kalau lupa Itu kan memang diganggu Ya harus mendekatkan diri Sama Allah S.W.T Karena Jin, nipis, dan sebagainya Itu yang ciptakan Allah Makan kita Mempercang sama Allah Kembalikan pada Allah Yang menciptakan Mimpi Lupa Ibadah Dalam ibadah Terganggu Dalam ibadah Ada di secara fisik Ada juga Sering pusing Yang berpanjangan Tanpa ada sebab Sering pusing Kemudian Ibadah Di sini Ada yang Berat banget Ada yang Dukung Semua maaf Orang yang Jelum dikasih Keterinan Itu juga Ada salah satu Cara Jin untuk Itu Enggak Mencegah Seseorang Dengan Tentu-tentu Yang Susah jodoh Susah jodoh Itu Dikahat umur Tapi kok Dikahat jodoh Dila Bisa Jalani Bisa Skala satu Jadi kalau teman-teman Ada yang punya Begitu-begitu Coba Hubungin Mas Mujie Yang paling utama Kan Menurutkan diri sendiri Bro Kalau Baru Kalau Enggak Sanggup Itu Bisa Minta Tolong Minta Tolong Pun Bukan Tergantungan Dengan Si Rocky Harus Bisa Mandiri Yang Pertama Menurutkan Sama Rocky Silahkan Tapi Kalau Sudah Itu Harus Rukiah Mandiri Rukiah Mandiri Kan Tujuannya Untuk Mendekatkan diri Sama Allah Bukan Untuk Menyilangkan Jin Rukiah Awalnya Bukan Untuk Mengusir Jin Ingat Rukiah Itu Bukan Hanya Mengusir Jin Tapi Kita Mendekatkan diri Sama Allah Itu Yang paling Utama Salah Satu Cara Mendekatkan diri Kita Pada Allah Kita Meminta Pada Allah Baca Quran Itu Maksud Dik Loh Aduh Guys Ini Menarik Biasanya Kalau Ngobrolin Setan Kita Belum Cerita Setan Dikasih Pedang Belum Cerita Lagi Gimana Caranya Ngebunuh Setan Astaga Bukan Sakti Loh Ya Pernah Saya Ditantang Sama Jin Bukan Bukan Sakti Bukan Ya Betul Saya Memang Bukan Apa Apa Saya Sakti Saya Lemah Tapi Coba Ya Saya Ambil Kukumu Copot Kukunya Lep 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 Dienter Ya Ya Banyak Kejadian Kejadian Aneh Yang Memang ini Berhubungan Dengan Goy Yang Saat Kita Temui Memang Wajar Kalau Aneh Karena Gak Pernah Kita Lihat Dalam Kondisi Yang Lep Ya Aduh Mas Ujik Pelajaran Buat Kita Pertama Akhidah Kita Dibenerin Ya Harus Urus Akhidah Akhidah lurus itu apa? Akhidah lurus itu hal yang goib Itu kan Orang inaladina aman itu kan Orang beriman salah satu Iman pada hal yang goib ya Di suratabak poroh kan gitu Tapi ya goibnya ini Harus sesuai dengan Apa yang sudah diberitahukan oleh Rasulullah dan Allah dan Rasulnya Gitu kan melalui Al-Quran maupun Hadis Kalau di luar itu Ya jangan asal percaya gitu Kalau kita bercaya sama malaikat Ya cukup percaya aja malaikat Jangan kita menyuruh-nyur malaikat Ada yang Menyuruh malaikat Suruh-suruh datang disini Nyata tuh bukan malaikat Tapi jin gitu Kemudian tadi tuh masalah kodam Jangan seneng kalau kita punya kodam gitu Kemudian juga Tadi tuh Ciri-ciri gangguan jin gitu Apa aja gitu kan Teman-teman kalau merasain tuh coba Mencoba merupiah sendiri gitu ya Dan yang paling jelas sih Kita jangan Begitu-begitu deh Pake penglaris lah Punya jimat lah Punya ilmu kebal lah Buat apa gitu ya Ini gila Ini gila Nah ini gak ada takutnya Masuk di dalam rumah Yang konon banyak jinnya Banyak hantunya Jum 12 malam Masuk rumah Rumahnya dikunci Pintunya dikunci Gelap Ditantang Itu jadi gila Karena itu rumah saya Kalau saya suruh begitu di rumah kalian Misalnya juga gak bisa Emang siapa Tapi kalau rumah saya Ada ganggu kan Ya wajar dong Kita usir kan Ada pecawa kan Kita buang Mau terbang-terbang Kita tepokin juga Tapi pada dasarnya kan Jin itu kan jumlahnya Banyak-banyak mereka Betul Di rumah-rumah itu Banyak mungkin Tapi kita Bisa mendekat Jin muslim Kalau saya lebih Kafir Kalau jin muslim itu Biasanya gak akan Mengganggu Ya kan Ya hidup disitu Gak apa Biar Berteman Tapi gak boleh Saling mengganggu Mengganggu Salah satunya Menampakkan Menampakkan itu Mengganggu Mereka Misalnya Menjatuhin Barang-barang Itu juga mengganggu Atau Ngilangi Barang-barang Rumah tangga Jadi panas Kelantakan Itu Sudah gak Sudah disengkirkan Diajak berantem aja Keren Saya ajak berantem setan Dua kali Lihat di videonya Bro Oke makasih Sampai ketemu lagi Di Apuan 30 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh